Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, menyatakan operasi militer yang tengah berlangsung di jalur Gaza harus menjadi yang terakhir. Atas hal itu, pasukan militer Israel melakukan strategi terbaiknya untuk melumpuhkan pasukan Hamas. Menurut Galan, invasi Israel ke Gaza memerlukan waktu sekira 1 hingga 3 bulan ke depan. Dipastikan dalam waktu 3 bulan, kelompok militan Palestina, yaitu Hamas, akan lumpuh dan tidak berdaya. Sehingga nanti kelompok Hamas tidak lagi mampu bergerilya di jalur Gaza. Menurut Menteri Pertahanan, sebelum bertemu dengan pasukan infanteri dan tank pasukan pertahanan Israel, musuh masih akan melihat serangan udara yang lebih akurat dan destruktif. Atas hal itu, ketegangan hingga kini dan beberapa bulan ke depan masih akan terjadi. Seperti diketahui, eskalasi konfrontasi baru dimulai setelah Israel menjadi sasaran serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Kain setelah Hamas melakukan penembakan besar-besaran yang memasuki wilayah Israel. Adapun, sayap militer gerakan tersebut mengumumkan serangannya sebagai operasi banjir Al-Aqsa. Atas hal itu, pasukan pertahanan Israel melancarkan operasi pedang besi di jalur Gaza. Diketahui setelah serangan itu, Tel Aviv menguasai seluruh wilayah berpenduduk di dekat perbatasan Gaza dan melancarkan serangan udara terhadap sasaran termasuk warga sipil. Terkini digabarkan, tempat pasukan pertahanan Israel secara tidak sengaja menembaki sebuah pos Mosir yang terletak di perbatasan Angkatan Bersenjata Negara Yahudi tersebut. Adapun, pasukan pertahanan Israel menyatakan penyesalannya atas kejadian itu. Menurut perwakilan Angkatan Bersenjata Mosir, beberapa penjaga perbatasan Republik Arab mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.